Hingga saat ini mayoritas para petani tandan buah segar atau TBS di Kabupaten Moro Jambi mengharapkan agar harga buah kelapa sawit bisa stabil dan tidak selalu naik turun dikarenakan kelapa sawit masih menjadi urat nadi perekonomian. Namun sayang ketika harga kelapa sawit turun, tak seimbang dengan harga pupuk yang terus meroket. Mayoritas warga petani tandan buah sawit atau TBS kelapa sawit di Kabupaten Moro Jambi saat ini mengharapkan agar harga buah kelapa sawit saat ini ditingkatkan kembali. Dalam sebulan terakhir, harga TBS di tingkat petani dari harga Rp 3.000 per kilonya. Kini terjun bebas menjadi Rp 1.900 sampai Rp 2.100 per kilogramnya. Sehingga anjloknya harga di tingkat petani saat ini membuat warga resah. Namun ironisnya, saat harga TBS kelapa sawit terus tak menentu, harga pupuk terus meroket naik. Hingga saat ini petani berharap agar kelapa sawit tetap menjadi primadona perekonomian mereka ke depan. Namun juga harus diimbangi dengan harga pupuk yang terjangkau oleh para petani. Petani sekarang untuk petani sama petani itu Rp 1.900, Pak. Rp 1.900. Harganya Rp 3.000-an ke atas. Oh, harganya di atas, pupuknya melonjak. Jadi tidak terjangkau lagi oleh petani harga pupuk sekarang. Hingga saat ini harga tandan buah segar kelapa sawit di Moro Jambi terus mengalami besar, kadang-kadang mencapai Rp 30-50, kalau naiknya ya turut. Kadang-kadang cuma Rp 10-20, jadi harapan ke depan kami ini sebagai perekonomian sawit. Jadi untuk itu supaya distabilkan lah yang terbaru. Hingga saat ini harga tandan buah segar kelapa sawit di Moro Jambi terus mengalami peningkatan. Karena kelapa sawit adalah penopang ekonomi utama warga masyarakat di Kabupaten Moro Jambi. Novia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan.